Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa hari ini kita akan membuat tutorial lagi ya Jadi hari ini kita ada pasien Minta buatkan gigi palsu bagian atas pool ya Ini gigi pasiennya gigi lama ya Jadi ini gigi lama udah patah Langit-langit akriliknya udah patah ya Jadi ini tidak bisa dipakai lagi Karena longgar ya Kalau langit-langit akriliknya patah separuh Jadi giginya begitu dibawa makan langsung lepas ya Jadi request dari pasiennya ini Gigi palsu yang lama dia agak maju ya Ini teman-teman lihat dia agak kebuka gitu Jadi request pasien kita ini Minta bikinkan gigi palsu Agak maju ke dalam ya Jadi nanti kita akan membuat susunan lebih bagus lagi Daripada gigi yang lama ini ya Jadi ini udah kita cetak Cetakannya udah jadi Ini udah kita cetak sekitar 1 jam yang lewat Jadi nanti kita akan membuat tutorial Dari pembuatan awal Sampai finishing Sampai dipoles ya Karena pasiennya ini tidak mau disorot kamera Jadi tutorial kita hanya sampai dipoles ya Oke teman-teman ikuti terus tutorial kita Buat yang suka dengan channel ini Jangan lupa dukung terus Like, comment, subscribe Dan jangan lupa diaktifkan notifikasi loncengnya Biar teman-teman semua Bisa mendapat update-update tutorial dari kita ya Oke Jadi ini proses awal Kita membuat langit-langit akrilik ya Jadi setelah gigi palsunya rapi Jadi kita buat kerangka akrilik bagian luar dulu Setelah itu kita buat kerangka akrilik bagian dalam ya Ini proses awal Jadi untuk membuat langit-langit akrilik yang kuat Kita memasang penahan kawat Sebagai tulangan penahan di dalam langit-langit akrilik ya Jadi untuk langit-langitnya kita buat lapisan tipis dulu Kemudian kita pasang kawat Setelah itu kita keringkan ya Jadi proses selanjutnya kita keringkan dulu lapisan awal Kemudian kita lapis lapisan yang kedua Biar langit-langit akriliknya Yang kita potong Jadi setelah kita potong Kemudian kita haluskan ya Kita haluskan Ini proses awal kita pakai gurinda yang tasar dulu Kemudian setelah itu kita pakai gurinda yang halus ya Ini udah kita bentuk Langit-langit akrilik Jadi proses selanjutnya kita akan menghaluskan Langit-langit akrilik bagian luar Sama bagian dalam ya Jadi proses setelah kita pakai gurinda yang kasar Sekarang kita pakai gurinda yang halus ya Supaya langit-langit akriliknya lebih halus Ini udah tipis ya Udah tipis Ini penahan kawat di dalam kerangka akrilik ya Jadi tujuannya supaya kerangka akrilik ini lebih kuat ya Terima kasih telah menonton! Jadi setelah kita pakai gurinda yang halus Proses selanjutnya kita memakai amplas ya Jadi kita amplas lagi Kemudian proses terakhir kita poles ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi setelah kita pakai amplas Ini udah mulai halus ya Jadi proses selanjutnya kita akan poles Langit-langit akrilik Gigi palsunya juga kita poles ya Ini hasil akhir setelah gigi palsunya dipoles ya Ini gigi depan Mungkin teman-teman lihat Warnanya lebih mengkilat ya Langit-langit akriliknya lebih mengkilat Ini bagian dalam ada penahan kawat Kemudian di samping ada gigi asli ya Jadi karena pasiennya ini Tidak mau membuat penahan kawat di samping ya Alasannya setakutnya gigi aslinya cepat patah ya Jadi ini udah finishing Tinggal dipasang ke mulut pasien ya Oke teman-teman ikuti terus tutorial kita Jangan lupa dukung terus channel ini Like, comment, subscribe Jangan lupa diaktifkan notifikasinya ya Oke, ditunggu video Jangan lupa diaktifkan notifikasinya ya